Halo Nukle 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal memberikan panduan tentang deck lama ya yaitu Regidrago Vistar nah deck dan kartu Regidrago Vistar itu adalah kartu yang dulu sempat masuk di meta waktu jamannya Pokemon V dan dia baru dirilis ya itu kayak langsung masuk di meta gitu walaupun performanya biasa aja di meta tapi dia sempat off meta terutama waktu jamannya Pokemon Pokemon X sekarang namun karena di update atau dirilisnya set baru Twilight maskret dan metanya itu membawa dua Pokemon naga yang performanya bisa dibilang sangat mengerikan di meta sekarang yaitu ada dragapult X dan Ragingpult X jadi otomatis Regidrago Vistar ini langsung keangkat lagi dan melakukan comeback bisa dibilang melakukan comeback di meta dan ya aku bakal ajarin gimana cara kalian untuk memainkan kartu dan deck Regidrago Vistar kita langsung mulai videonya masuk ke pembahasan pertama apakah deck ini have to be friendly kita lihat dari tiga sisi budget performa dan universalan kalau dari segi budget deck ini mahal karena kamu perlu 3 Regidrago Vistar dan 4 Regidrago Vistar sebagai Pokemon penyerang utamamu dan itu enggak dikasih gratis sama sekali belum lagi kamu harus nembel karena Gudra Vistar ini juga enggak pernah dikasih gratis begitu juga dengan Neuvern EX nya jadi mahal deck ini tapi untungnya Ogre Pond ini dikasih gratis di battle pass sekarang begitu juga dengan dragapult X gratis dan Raging Bolt ini kamu bisa dapat dari battle pass yang waktu jaman setnya dia yaitu temporal force jadi dulu kartu ini gratis gitu tapi tetap mahal ya karena kan Pokemon ini Regidrago nya nih Vistar gitu dan ininya Pokemon V Regidrago Vitan kamu tahu kan Pokemon V itu lebih mahal tapi Pokemon EX harganya untuk dibayar pakai kredit dan performanya deck ini bagus ini adalah deck yang kugunakan di season ini atau paling enggak bulan ini untuk pusereng sampai artis selik dan ini bukan deck buatanku lagi-lagi ini deck yang mendapat peringkat 14 di NIC kamu bisa lihat deskripsi lebih lengkapnya di deskripsi ya tentang siapa yang buat deck ini dan ya dek ini deck arounder alias dia bisa digunakan untuk melawan berbagai macam jenis deck dan keuniversalan Regidrago Vistar itu bisa dikombo sama literally semua Pokemon asalkan Pokemon tersebut itu tipenya naga makanya kamu lihat banyak Pokemon naga kan yang kupakai disini dan kenapa bisa begitu Nah kita langsung masuk di cara bermain dari deck ini pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini yang pasti Regidrago Vistar itu adalah Pokemon pencerang utama kita punya serangan Apex Dragon dimana dia bisa milih salah satu serangan dari Pokemon Dragon atau Pokemon naga yang ada di diskup kapal atau di trash dan digunakan sebagai serangan dia makanya tadi aku bilang deck ini atau Regidrago Vistar ini bisa dimainkan dengan semua Pokemon tipe naga karena dia basically minjem attacknya teman-teman naganya gitu karena itu kamu bisa lihat kita banyak pakai pakai menaga jadi kita bakal tiru yang pertama yaitu Phantom Dave nya dragapult EX ini 200 damage cukup oke ya di misalnya bukan cukup oke oke malahan besar dan dia bisa taruh 6 damage counter atau senilai dengan 60 damage ke Pokemon di band sesuka kita jadi kamu bisa spread 30 30 20 40 atau ya sesuka kamu gitu yang pasti 6 damage counter atau senilai dengan 60 damage ke Pokemon di band selawan lalu yang kedua ada Gujra Vistar kita pakai serangan rolling airnya demikian sama 200 tapi setelah kamu nyerang pakai serangan ini Pokemon kita yang kena damage setelah kita melakukan serangan rolling iron itu bakal nerima pengurangan 80 damage jadi misalnya si Regidrago Vistar menyerang pakai rolling iron next dan dia diserang sama damage 200 damage yang masuk itu bukan 200 tapi cuma 180 karena dapat pengurangan pengurangan 80 jadi ini adalah opsi defensif yang bagus ya tagnya dari Gujra Vistar nih lalu ini ada Raging Bolt kita pakai serangan bellowing Thunder 70 damage untuk tiap energi yang kamu buang dari Pokemon kita yang ada di arena dan ya deck ini ngemainin banyak energi di Pokemon di arena jadi kalau misalnya kamu butuh serangan yang wanit keo kayak ini 70 kalau kamu kali 5 energi aja untuk dibuang itu udah 350 jadi itu udah bisa ngekot Pokemon apapun di format standar sekarang jadi kamu bakal butuhin Raging Bolt ketika menjumpai Pokemon Pokemon dengan HP besar contohnya kalau yang terakhir ada Noivorn EX adalah Pokemon yang serangannya itu paling minor ya efeknya menurutku karena serangannya coverflat in 70 di meja kecil cuman dia punya hal bagus karena efeknya di musuh di nexternya musuhmu musuh nggak bisa attack kita sama Pokemon basic gitu jadi kalau misalnya Regidrago ini lagi ngelawan deck-dek kayak Raging Bolt dan Ogre Pond yang basically semua Pokemon penyerangnya atau dah Pokemon basic kamu kan bisa pertimbangan untuk pakai coverflat ya karena walaupun damage-nya kecil tapi ya next turn Regidrago Vistar kita kebal dari serangan pokokan basic gitu dan yang kedua dominating echo damage-nya dua kalinya 140 dan efeknya apa di opening next turn atau nexternya musuhmu dia nggak bisa ngemainin special energy atau stadium card di hand-nya mereka dari hand-nya mereka dan itu menurutku kurang berguna di meta sekarang karena kartu stadium tuh sekarang berefek tapi nggak terlalu ngefek gitu loh efeknya nggak terlalu besar lagi off-meta menurutku ya stadium sekarang nggak ada yang terlalu bagus dan special energy deck di meta sekarang yang main special energy itu cuman Lugia Vistar setauku dan Lugia Vistar itu dia bukan ngemainin energi specialnya dari hand tapi dari ability-nya Arceps kan jadi kurang berguna menurutku ya dominating echo ini dan ya untuk pakai support kita kita pakai tilmas Ogre Pond X kita pakai ability-nya dia bisa nempelin satu basic energy down dari hand kita untuk tempelin langsung ke Pokemon ini dan kalau kamu ngelakuin itu kamu dapat tambahan yaitu kamu bisa ngambil satu kartu dari deckmu dan itu berguna untuk nge-supply energi buat Regi Drago Vistar dan ya mungkin langsung bingung lu ini kan ditempelnya ke Ogre Pond kok bisa memenuhi kebutuhan energinya dari Regi Drago Vistar nah jawabannya sebenarnya kita pakai energi switch yang banyak yaitu sampai empat kopi karena dia bisa pindahkan satu energi dari Pokemon kita ke Pokemon kita yang lain jadi kamu pindahkan energi daunnya dari Ogre Pond ke Regi Drago Vistar jadi basically energi yang harus kamu tempelin dari handmu itu ada energi api dan energi daun ini bisa dari Ogre Pond-Ogre Pond kita dan ya pertanyaannya selanjutnya yang terakhir gimana cara ngebuang Pokemon Pokemon naga kita ini untuk digunakan ya serangannya dengan cepat itu bisa dari banyak kartu yang pertama dari earthen vessel ini untuk pakai itemnya harus buang satu kartu dari hand lalu bisa dari Ultra Ball untuk pakai item ini kamu harus buang dua kartu dari hand lalu pakai professor research ini ngebuang seluruh kartu di handmu terus ambil tujuh kartu baru lalu yang terakhir kamu bisa menggunakan ability legacy starnya Regi Drago Vistar yaitu Vistar powernya dia buang tujuh kartu dari deck bukan dari hand ya dari deck kalau kamu bisa ambil dua kartu dari disk kapal jadi basically membantu buang kartu atau membantu buang Pokemon naga tapi kamu bisa ambil dua kartu jadi misalnya ada kartu penting yang ikut kebuang gitu atau ada kartu penting yang sudah kebuang kamu bisa ambil lagi paling enggak dua untuk dimasukin lagi ke handmu masuk pembahasan terakhir gimana komposisi Pokemon arena untuk turn satunya kalau mau setupmu sebagus ini yaitu itu dua Regi Drago V dan tiga Ogre Pond EX nah pakai Regi Drago V1 tuh sebenarnya enggak apa-apa ya cuman ya biar enak dua gitu biar ada cadangannya langsung dan next turn bisa dijadikan Regi Drago Vistar keduanya gitu dan dua Ogre Pond itu udah cukup ya menurutku tapi tiga tuh optimal itu dua tuh oke tapi tiga optimal itu jangan pasang sampai empat itu terlalu banyak tiga aja tapi kalau kamu dapet kedua aja oke asalkan jangan satu ya kurang menurutku kalau satu doang itu dan ya nanti dengan berjalanan game dari early game sampai late game ya evolusinya aja Regi Drago Vistar terus ya buang Pokemon aganya itu yang lain-lain temen-temennya dia untuk dipakai serangannya terus serang misalnya Regi Drago pertama mati ya masukin Regi Drago cadangan build up Regi Drago baru gitu dan free slotnya itu diisi yang pertama dengan MIU EX ini kamu mungkin kamu mau pakai Genome hackingnya sekali-sekali dia bisa niru serangan Pokemon lawan yang ada di aktif spot tapi jangan pernah taruh MIU EX dari awal game jadi kamu lihat dulu musuhmu seperti apa lalu Cleva ini kita pakai kalau kartu kita lagi jelek di awal game ya karena dia bisa nyerang tanpa energi Grasping draw bisa ngedraw kartu atau ngambil kartu dari deck kehand sampai ada tujuh kartu di handmu tadi ya jatuh Pokemon pivot jadi mungkin nanti lumayan berguna karena depokan pivot gitu dan ya gameplaynya simpel komposisinya juga simpel itu jadi kita langsung masuk di gameplaynya langsung-langsung di gameplaynya kita maju kedua dengan setup yang sempurna lainnya bisa bilang karena kita dikasih Cleva dan kita maju kedua itu adalah hal yang kurang diinginkan ya dari deck ini karena kita mau ngehit dengan damage yang proper lebih dulu gitu dan setupnya kita baru selesai dan kedua tapi ya kita ada Cleva artinya apa kita pakai aja tegak lebat dan ini ngelawan deck ya Jalga Vistar Oke secara metaku bilang kekuatannya sama ya kekuatannya dek ini Reggie Dragovic seimbang lah dan ya dek ini kalau kamu tanya dek ini bukan besedek ya Reggie Dragovic star di meta sekarang Lugia tuh lebih bagus dragapult Vim eh dragapult X lebih bagus habis itu masih ada dek lainnya kayak losbok itu menurut masih bagus gitu tapi aku memutuskan untuk pakai dek ini sebagai dek buat pusrengkut di bulan ini Kenapa ya karena aku suka Pokemon yang pertama aku suka desainnya Reggie Dragovic starnya adalah desain dari Reggie Reggie yang terbaik menurutku bentar ini aku masukin dulu bloggerpon ini saya energinya kesini apakah worth it nopakai Mewin aku pengen bonggang Mewnya supaya si Clevon bisa ngambil kartu lebih banyak itu itulah nekat akan sekalian buat nyari ini karena ini bisa aja si Reggie Dragovic starku ditarik ini karena kamu lihatlah dia pasang empat buildum ini orang nekat nekat ini enggak pakai gel kecadangan jadi bisa aja nextern dia langsung jadiin semuanya terus bisa narik itu ku grasping draw aja nah ini aku bisa dapat lima kartu baru nice Oke kemungkinan dengan setup yang kayak gini kita bisa nyerang di nextern nah lanjutkan lagi desainnya bagus Reggie Drago ini Pokemon Reggie yang paling aku suka dan yang kedua playstylenya aku suka dari dulu karena si Reggie Reggie Drago Wistar nih ya seperti kamu tahu gitu dia kan beradaptasi ya serangannya dia bisa ngelawan Pokemon apa ya pakai tak ini lebih cocok non Pokemon jenis apa atau jenis apa pakai serangan yang ini gitu tuh lihat patah energi makanya tadi aku taruh langsung dua Reggie Drago disini nah si udah didamage kan oh kenapa dia ngerti Oh itu ya supaya tapi enggak mati lu kan 180 Oh kalau tapi kalau dia bisa jadiin si Dialga Wistar mati sih si Ogrebone ngantungan jadi soalnya kan itu ya 40 dikali energi eh tapi mati enggak sih ini bener 40 plus 40 dikali kan berarti kan 434 160 200 Oh tipis Oke kita lihat apa kita bisa membuat comeback ya ini ini jelas still dance dulu eh nah ini masukin sini Oke bos tapi kayaknya kita harus buang Oh enggak buang kayaknya kita harus buang karena aku mau pakai Profesor research nih buang yang kenapa kau berani buang Reggie Drago karena masih ada satu Reggie Drago ya kita kan bawa empat gitu nih cocoknya pakai tak apa ya main spread aja karena banyak pekan kecil itu disitu ya deh aku buang dulu dragapunnya atau main defense enggak deh defense dulu deh entah Kenapa aku lebih suka main defense dulu eh ya gudra ya gudra dibuang Sony pindahin dulu energinya sini energi daun dan aku enggak mau nempel energi manual ya karena energi yang tempel mana itu harus energi itu api jangan yang lain ini buang terus aku masih bisa jadiin satu Reggie Drago lagi jadiin lagi ku jadiin langsung aja dua Reggie Drago ini terus Profesor research dulu jangan ability-nya dulu kita kita lihat dulu hasilnya nice Oke dan berarti ini ku switch aja ya ku switch ya kalau mungkin energi satu daun tuh berguna di masa depan eh pakai ability-nya Legacy Star dan yang kita butuhkan hanya energi api nice kita bisa dapet energi apinya jadi kita ambil energi api itu balik ke hand kita dan Pokemon ini ya nesbol supaya aku bisa naruh ogrepon terus kupindah energinya karena kita butuh dua energi ini aku tampil manual nah dah kita udah bisa nyerang di sini set masukin ogrepon lagi nah ini makanya aku bilang sebenarnya 2 ogrepon cukup cuman kalau mau main lebih ya tiga itu enggak apa-apa optimalnya tiga tapi dua tuh sebenarnya cukup oke pindahin dari yang memati aja ini terus ya pakai apa ya Iya deh kita main defense aja dulu karena kemungkinan di next dia bisa nyerang pakai Star pronosnya tuh eh rolling iron let's go set nah temati sekolah dia nyerang pakai Star pronos damage-nya cuman 140 artinya apa sih Reggie Drago ini akan mati dalam dua kali pukul saat depan gitu tapi paling enggak enggak oke di bos oh enggak apa kita ada countercatcher eh eh metal maker oke Oh tapi nanti jadinya enggak guna lah ya si Gudrako pinter dia langsung tarik sama bosnya Oke untuknya di metal 12 juga ya Oke ini harus aku buang semua berarti aku ambil miunya aja aku serang dulu miunya sekalian aku mundurin Reggie Drago yang belum siap ini lalu pindahin switch karena daripada kebuangan gitu eh buang set pasang satu Reggie Drago baru Reggie energi retrieval ntar buang dulu ya kita butuh energi apinya dulu disini memasukkan tempel yang udah sekarang atau miring apa eh eh ntar energi apakah word untuk di retrieval sekarang enggak eh nanti aja lihat keadaan dulu ini oke apa kita main defense lagi atau nyerang pakai dragapult ku spread 6 kesitu ya gini aja soalnya akhirnya kita dua kali spread si Dialga Vistar mati Hai emm phantom def full-in ke Dialga Vistar karena dia nekat sih dia cuman pakai satu Dialga Vistar gitu harusnya kan dua jangan satu dong juga Vistar mati nggak punya sadangan kamu oke nah kayaknya masih belum butuh deh retrieval nanti aja oke ini kalau Reggie Drago mati saya fine fine aja sih aku oke 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 dia menyiapkan diono gak apa-apa bos kita baru pakai satu kita bawa tiga bos good kita terus bos ya nah peni ini gunanya apa peni itu misalnya ini loh eh Reggie bulu ini harus kamu taruh di term pertama kamu karena kamu enggak ngapakan basic lain nah padahal kan kamu Reggie putni di sampah atau di diskabel jadi kamu kembaliin ke hand sama Penny gitu dia bisa balik satu basic Pokemon loh dia nyerang pakai apa ini eh 280 ya tadi berarti 6 oke dia nyerang pakai petal plus tuh kenapa dengan orang ini ya udah aku serang sama ini aja eh aku punya bos ini sekarang posisinya Hai kubus nah ku matiin ini nah ini good nih ku buang set ambil energi daun upas sisa satu ya mantap eh kita lihat dulu bench kita masukin sini ini yep terus ya kita spread lagi ya Oh Apex Dragon eh kok Apex Dragon hampir aku salah pencet mana ya si Oh ini penting di bawah sendiri eh 12 mati terus kita fokus ke metang atau kebel dunia aja bel dunia aja lah metangnya kebesaran HPnya Oke nice nah nanti untuk nutup game mungkin kita malah bisa gunakan ogre poni sebagai penyerang ya terus ini tapi energi ku dikit ini disini ya bahkan ogre ponku masih belum nyerang dan dia kemungkinan udah bisa nyerang gitu dia pasang 4 build um disini kita lihat apakah metode nekatnya ini dia berhasil eh tepatan tadi kartu banyak anjir udah ada itu ya masih ada dua retrieval ya tapi kalau aku bisa dapet retrieval disini di kartu selanjutnya udah aku yang menang gitu oke yang jelas kita masukin ke level dulu ya karena ini kan pivot gitu Pokemon pivot Dragon laser oke di Yono oke malah bisa berakhir baik ya kalau di Yono nah tuh kan malah bagus salah banget dengan dia Yono karena Yono itu eh bentar oke udah menang nanti aku jelasin nanti ini ya tinggal aku profesor riset terdapat itu pasti energi-energi kita dan switchnya kemungkinan nah tuh kan udah dapet disini ini ini aku buat maksudkan kartu aja nah kita nah kita ada retrieval kita kan nah Profesor riset seret nah ini energinya balik semua otomatisnya masukin dulu disini kita enggak butuh reggae drago nya ya buang aja set set enak di daun nyim kill dance ya oke dia udah menyerah karena aku ada energi switch dan pasti keambil itu jadi kita masuk ke gameplay berikutnya masuk di gameplay yang kedua kita dikasih kartu yang aduh ini bagus tapi harus Profesor riset ya kemungkinan masa aku bawang prime catcher ku rugi lah oke kita lawan deck ogre pond tapi enggak tahu apakah roger pond lagi drago alias mirror match atau roger pond ogre pond dengan rejimpul Nah itu kita lihat aja ini ultra ball kita lihat aja rasanya ya kayak counter catcher kok kayaknya reggae drago juga ya melakukan sama Oke sama persis kita dapat mirror match ya Nah kalau lawannya mirror match gini aku lebih cenderung untuk pakai rolling iron sih kita main defense itu karena Oh nice kita pakai Cleva ya buat nge-draw kartu nih pakai deal dance terus kita mundurin tuh nice eh oke ya kita harus pakai Profesor research deh agak emang harusnya lebih mau gimana lagi tapi sebelum itu ntar kita akan dapat ini ultra ball artinya apa aku bisa nempe aku aku kan dapat artinya nge-fesor artinya apa aku bisa Aduh ini reggae drago nya cuman dua lagi oke eh ntar energi apiku berapa sih switch ku tiga oke nyangkut satu ya di press ketiga untuk yang lengkap energi ini eh nih nih aku ambil energi apinya aja karena enggak mau energi daun gue ikut ke buang juga karena kumpul profil riset kan seret oke nih oke nice kita buang dulu sih Hai jago lima nanti aja menurutku antara kita langsung panis pakai rejimpul ini kasih di damage besar reggae drago nya langsung mati atau ya kita main bertahan gitu karena ya udah gini pokoknya besi ke besar-besar gitu aku buang lagi supaya biasanya ada energi daun daun full aja daun full dan ya kita grasping draw let's go noise oke mantap kita bisa nyerang guarantee karena deg ini besar-besar gitu apinya agak lumayan tidak berguna kalau di spread mendingan main defense satu main bandit keu narku gitu ya ini pasti mati ya kelevanya nih kemungkinan apalagi kalau nah itu kan udah jadi reggae drago oke mati nih keleva atau mungkin uh scoop wih dia pakai scoop up cyclone wow oke nah ini tergantung situasinya sih kalau misalnya dia belum dia enggak oke dia udah pakai reggae reggae drago Vistar jadi kemungkinan aku enggak wanita keu ya mendingan kita main defense aja dulu karena kan teknikli kita yang nyarang reggae drago Vistar musuhnya duluan jadi ya kita bisa menang dengan angka gitu kasih Star with Kenapa Oh tak kira ini Profesors ada ya ampun tapi ternyata profesor research get tapi ini decknya beda ya sama deck yang ku buat main karena dia bawa enggak ispeknya scoop up cyclone sama counter-recher aku enggak bawa sama sekali dua item itu enggak apa kita next-endah bisa nyerang santai-santai karena ada energi switch dari kita aku Vistar ada energi daun disini berarti ini udah enggak mungkin ya dia pakai boss ya ya udah udah pakai jatah supporternya soalnya ah oke mundurin Hai kenapa tadi di game pertama itu aku bilang iononya tuh malah jadiin aku menang karena ini enggak sekedar kembaliin kartu di hand kita ke deck tapi kartu yang di hand itu di kembaliin di bagian paling bawah decknya yang artinya apa kartu baru yang muncul dari efek iono nanti kan ada kartu bareng masuk ke hand itu tergantung press card kita itu pasti kartu baru bukan kartu yang ada di hand kita sebelumnya gitu karena kartu yang ada di hand kita sebelumnya itu ditaruh di bagian paling bawah gitu makanya tadi aku malah bilang bagus karena udah udah dapet bos eh dapet profesor setelah langsung anduh Hah kenapa dia nggak nyerang Oh dia belum punya mampus dia enggak punya Pokemon naga menangis kamu oke saatnya kambek generasi drago duluan raki drago ini keberarti ya main defense dulu ya Oke nice bagus kok bisa-bisanya dia enggak enggak punya Pokemon aget aku juga bingung nih masukin sini eh energi switch pindah sini ya terus still dance masukin sini lagi iono aku nggak mau Yono aku mau pos ini enggak penting malah untung dia dia udah punya enam kartu baru ah ajak mundur ya eh bentar aku udah buang ngogel ponku enggak eh aku udah buang lagi drago belum oke berarti aku buang aja barengan sama lagi dragoin aku perumbang yang drago polnya nih ambil lagi sih drago polis ternya Oke dan yang masukin lagi ogrepon enggak apa pegasi star oke energi HPnya harus school ambil lagi ya sama aspectnya udah aku pro respect soalnya tadi ini kan harus kebuang bosnya udah kebuang dua energi switch baru kebuang satu oke kabah eh ya kita serang dulu sama lo ring iron aja atau langsung main spread bingungnya ini terlalu banyak opsi ya karena dia udah kita nyiapin dua redaku ini ya udah kita main spread aja langsung nah kita kan ini bisa dua kali spread karena regidrago bisa kita nggak mungkin mati di next turn dan ya aku bisa spread dua kali artinya apa ketika regidrago cadangannya muncul ke aktif nanti aku bisa menit keu kenakan ini aku taruh 60 tinggal kudang main 2 damage counter lagi atau 20 damage sudah 280 ada 80 damage terusnya nanti aku baru main defensive pakai gudra visor ronin Rn 200 diamoni keo next turn dia di misalnya dikurangi 80 gitu dan ini enggak bisa kabur ini regidrago visor oh oh ada yang cari shirt oke oh oke mungkin tadi yang tadi cari setnya untuk ngeunter ketika ngelawan deck mirror gini ya karena kan buat ngehabisin Ogre ponku gitu karena ya Ogre pon sekali pukul ini sama eh Radian cari sediakan Pokemon Api soalnya oke ditarik enggak apa kita di countercatcher itulah tadi kenapa aku ambil primecatcher daripada ngambil boss ya oke nah dia mundurin enggak apa nanti aku tarik lagi santai oke berarti enggak perlu Mew ya Mew kebuangan jelah nggak penting soalnya kita akan niru serangannya Pokemon yang niru serangan Pokemon lain artinya apa kita cuman bisa niru Apex Dragon yang artinya apa masa dengan Apex Dragon kita bisa niru nggak ada gunanya kan makanya aku buang nggak ada gunanya sih Mew kita niru serangan yang dari Pokemon yang niru serangannya Pokemon lain Wow eh nggak berguna itu gitu berarti kita buang aku karena mau ngambil ini energi daun gue ini buat kemasin diogre pon-ogre ponku Hai oke nice malah dapat artan Vaisley udah pakai artan Vaisley aja dulu buang ini ambil ini daun apinya tetap stay ya masukin energi api dulu eh tarik lagi ya ini agak overkill tapi ya enggak papa eh masukin lagi satu sini satu energi tuku simpen karena coba jaga aja pindahin sini ini iya tak spread lagi ya karena kan mau nggak mau di harus nyerang sama Regidrago cadangannya tuh eh Anthem Dave taruh dua aja cukup Hai terus ini satu kesini supaya kalau dia majuin obornya terbisa udah aku mani keku terus sisanya ke ini walaupun enggak agak berguna tapi ya udah nah good tadi kondisi yang sangat bagus ini no even oke nah tukang dia numbalin si ogre ponnya di sini tetap mati dan diserangan berikutnya aku pakenya rolling iron gitu karena tetap mati makanya aku damage 10 duluan dan disitu oke dia nyerang pakai kondisi ogre pon ya itulah gunanya nge-spread damage ini variasi deck regidragulanya aku enggak tahu ya ternyata ada juga yang kayak gini dimainin sama si radianca research sama scoop up Cyclone nih salah sih di atas di taruh tapi mungkin dia nggak bisa mundur nggak gitu ya eh Profesor research waduh janganlah nanti aja Profesor research eh iya udah gini enggak perlu simpen aja tuh Profesor teks dragon kita pakai rolling iron karena kita udah nggak putus spread disini teman given aja nah ini misalnya dia cuman bisa nyerang sama dragon laser 130 berarti di mesin dia sisa 50 itu belum cukup untuk umat keofis Tarku itu makanya aku tadi masih meleh si rolling iron karena kartu dihanya dia tuh dikit dan kemungkinan enggak ada itu ya regidragulanya ya oke lagi switch waduh dia bisa nyerang ke si regidragul mati tapi enggak apa next nenggara ringan lagi aja bentar ini ada oke regidragul vstar ku masih ada di pres ya berarti dan ada energi api juga jadi ya kita tinggal setup regidragulanya saja ini eh oke ntar ini aku mau cek Pokemon sih pakai ini no event sekaligus buang kartu ya oke oke masih ada switch dan satu energi good ya kita nggak butuh Profesor sih buang aja semua terbut energi karena dengan energi itu ya kita bisa bisa nyari kartu juga nih terus masukin lagi ke sini oke good switch lagi satu lagi satu lagi nah sudah bos oke saatnya berhenti ya Apex Dragon aku udah dapet bos yaudah rolling iron gitu nanti aku tinggal tarik aja operponnya nah itu kan regidragul vstar punya angkut ibra 1 yaudah ini udah bisa dibilang menang ya karena dia mau narik Pokemon gue tinggal mundurin pakai switch terus dia mau ngasih agar pongo eh agar pongo ini yang sehat tinggal pakai posor dari selesai udah mau gimana dia Hai good game tadi yang salah tuh dia tuh bisa enggak punya itu lupa dan kalau dia punya Pokemon naga tuh kan dia nyerang duluan tadi yang dia ngeskip itu tidak beruntung sekali dia kalau dia enggak kalau dia bisa nyerang tadi diten yang tadi dia ngeskip itu melakukan yang menang deh karena dia kan basic link duluan gitu Hai untungnya dia nge-wift yang nggak punya satu pun Pokemon naga dan aku agak bingung dia udah pakai legasi Star dan masih enggak ada yang kebuang ke ini jamming tower matiin tool ya nih stadium baru yang cukup bagus juga performanya Iya dia basically sudah tidak bisa bergerak disini Oke dia nyerang pakai ogreponnya mungkin tapi enggak apa ini karena menergi berarti 210 tapi karena dikurangi 120 berarti dimasih cuman masuk 90 ya kalau dia nyerang pakai ogrepon Oh enggak dia masih komit buat nyerang pakai regidrago oke dia skip yaudah kita menangin aja pertandingan ini Oke dan dia menyerah ya semoga kalian bisa mengerti ya dari penjelasan lisan hutan gameplaynya contohnya tentang cara bermain regidrago pisar nih dan ya terima kasih karena sudah menonton namun terimakasih karena sudah mendengarkan setengah air 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 air